Abuyah Ahmad Muqtadi bin Abuyah Muhammad Dimiati atau dikenal Abuyah Muqtadi adalah sosok ulamah arismatik yang disenggati masyarakat Indonesia khususnya di Banten beliau lahir pada 28 Jumadil awal 1374 Hijriah atau bertepatan pada 26 Desember 1953 Masehi di Kampung Cidahu Desa Tenaga Kecematan Cadatari Kabupaten Pantegang Abuyah Muqtadi selain dikenal sebagai ulama yang suara juut, beliau sering disebut sebagai pakunya Banten dan dijuluki gurunya Parakyai banyak pengakuan dari Parakyai khususnya di Kabupaten Pantegang mengatakan apabila tidak ada beliau maka di tanah Banten ini akan sepi sekali dalam bahasa Sunda Keeng artinya sepi seperti di dalam hutan belantara Kapasitas keilmuan beliau memang tidak diragukan lagi Banyak para kiai dan santri berbondong-bondong untuk menimpa ilmu agama kepada beliau Berujuk kitab-kitab klasik karangan para ulama, Salah Su, Salih Kediaman Abuyah Muqtadi selalu tidak tepi dari pengunjung Bukan hanya dari kalangan masyarakat biasa, para pejabat, pengusaha, bahkan presiden dan wakil presiden pun pernah soap kepediamannya Tentu ingin meminta berkah dan doa dari beliau Ada beberapa keanehan atau karomah menurut kesaksian beberapa santri Yang dianggap tak masuk akal menurut pandangan orang awam Banyak orang yang tidak tahu ulama satu ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa Tentunya keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh sembarangan orang Lantas, apa saja sih karomah beliau yang disaksikan langsung oleh para santrinya Yang pertama, dikenal sebagai dunia para kiai Abuyah Muqtadi bukan hanya mengajarkan dari kantrinya Bahkan para kiai dari berbagai daerah berdatangan kepada beliau Untuk menibah ilmu, berujuk kitab-kitab klasik, kitab kuning, serta meminta pertanyaan Tak sedikit juga para pejabat yang datang di kediaman beliau untuk membintah doa dan nasihat Kepertian keilmuan Abuyah Muqtadi Beratannya simpel, beliau ingin meneruskan pengajar tim kondok tentang tren yang ditinggalkan Bahaya hatannya, abu janji miami Roma yang ketiga, mengetahui pekerjaan seseorang Berawal dari cerita pada tahun 2015 lalu Ada seorang yang membutuhkan renang ke gedung kualit Menurutnya gedung itu kosong-kualit Dan seorang itu membutuhkan mempunyai sedikit risiko Terima kasih untuk menonton Keluarnya, orang terdampakat Dan pediakan apu yang berdaki Selonoh kualit Keperti bahagian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apu yang terdiri Apu yang tiba-tiba Jangan lupa seperti ini Hei Tidak hanya lupa Toleta Dalam kota-kota yang artinya Hei, yang banyak-banyak waletnya Pasang biar-laku bertawar diri dengan jatah Orang tersebut terperanjat kaget Dalam benaknya bertanya-tanya Kok Buya bisa tahu Kalau saya punya genung-gurung walet Orang itu kemudian penasaran Dan menanyakannya kepada beberapa santri Apuya Apa Apuya pernah berpundung di kampungnya Kalau Apuya tak ada satu pusat yang mengakuinya Ternyata Apuya tak pernah sekali berpundung ke kampungnya Dan itulah orang-orang menyimpulkan Bahwa itu adalah salah satu peromak dari Apuya-Mu tadi Yang sudah tahu sebelum diberitahu Atau kalau dalam bahasa Jawa Istilahnya Kelebihan ini diberikan oleh Allah Semana masalah kepada orang oleh Yang dekat kepadanya Peromak yang keempat Memenangkui dunia dan pikiran seseorang Diseriksa kan Ada salah satu santri berjauh Santri itu menyimpul kepada seorang kiai yang bersama kiai Kursubi Yakni salah satu kiai yang menjadi bagian dari Kormat FPI Santri tersebut sering memutar Audio MP3 ceramah dan pengajian-pengajian kiai Kursubi Pasalnya menurut beberapa kabar Apuya-Mu tadi kurang tersebut dengan salah satu ormat satu ini Santri yang mengidolakan kiai Kursubi itu Suatu ketika izin pamit untuk pindah seponok ke santri lain Santri itu baru saja salaman dengan Abuya Tanpa diduga Abuya-Mu tadi mengatakan begini Sebalik dia kan itu Dia mahasiskan akan kiai Kursubi Yang artinya Sudah kamu pulang sana Kamu mah dukannya sama kiai Kursubi ini Santri itu Tiba-tiba kaget dalam hatinya pertanya-tanya Bagaimana Abuya tahu Kalau dirinya sangat mengodolakan kiai Kursubi Demikianlah beberapa fakta karomah dari Abuya Bukhadi bin Abuya di Miati Lansen Hingga kini Keberadaan Abuya-Mu tadi Sangat diakui oleh masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Banten Tetap stay terus di channel saya sedikit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh